Halo Assalamualaikum, Paket Ya, sudah datang hasil pre-order saya Ini adalah smartphone yang katanya Laku puluhan ribu unit di hari pertama penjualannya Smartphone Ava ini, hausnya sudah pada tau ya Yang jelas, ini memang menarik banget speknya Makanya nggak heran Kalau laku banyak Dengan harga yang sebetulnya nggak bisa dibilang murah juga ya Tapi kalau ngeliat speknya sih bisa dibilang worth the money banget Yup, ini dia Belum bisa nebak juga Kebangetan sih kalau belum bisa nebak juga Ini adalah flash sale-nya Xiaomi Redmi Note 10 Pro kemarin Jadi ternyata tidak goib Jadi kemarin saya double tuh Buka di browser Shopee sama Lazada Karena nyari atau ngincar Redmi Note 10 Pro sama Redmi Note 10 yang versi biasa yang di Lazada ya Yang dikirim duluan ternyata yang dari Shopee Jadi ini yang duluan diunbox Ini harganya 3,8 jutaan buat varian RAM 8GB dengan storage 128GB Prosesornya Snapdragon 732G ya Sama dengan POCO X3 NFC Yang dikadang-kadang sebagai keunggulannya adalah kameranya yang 108MP Pixel Squad Camera Tele Macro Lens Oh, oke lensanya Tele Macro nih Menarik ya Kemarin saya pakai lensa Tele Macro dari smartphone lain Saya bisa ngambil foto lalat dengan sangat jelas Padahal kan susah tembakan foto lalat ya Tapi bisa kalau pakai Tele Macro Semoga nanti di Redmi Note 10 Pro juga bisa Kemudian layarnya 120Hz AMOLED 6,67 inci dot display dan dual speaker Ini keren sih di harga segini Layarnya sudah 120Hz yang mana biasanya dipakai di smartphone flagship ya Ya, prosesornya betul Qualcomm Snapdragon 732G 8nm high performance prosesor Kemudian fast chargingnya 33W Kalau nggak salah sudah dikasih juga kepala charger-nya di dalam Dan baterainya 5020 mAh ya Ini sudah Hi-Res Audio juga Ini makin mantap lagi nih Sudah dual speaker, Hi-Res Audio juga Dan warna yang saya beli ini Glacier Blue Saya nggak nyari yang warna bronze Karena menurut saya bronze-nya biasa aja Nggak mewah kayak bronze-nya flagship lah ya Tapi katanya yang bronze itu Memang cuma 1000 unit yang dijual Makanya paling cepat habis Dan harganya kalau nggak salah beda 100 ribu ya Lebih mahal Dan dapat paket khusus yang Mi Fans Festival Cardus-nya juga beda, nggak kayak gini Ada penampakan planet-nya kalau nggak salah Seperti biasa Begitu dibuka Ada sebuah greeting dari Alvince Oke Lalu ada sebuah partisi Designed by Redmi sekarang tulisannya Udah bukan by Xiaomi lagi Oke ini soft case-nya Bagian belakangnya buram Ini total-total titik-titik Biar nggak bubble Dan bagian tepiannya lebih clear Tapi tetap titik-titik Dan disini ada lubang di tombol power-nya Kemungkinan fingerprint scanner-nya di tombol power Kalau gitu ya Saya pikir kalau pakai AMOLED Fingerprint scanner di layar Ternyata enggak Mungkin itu salah satu hal Yang membuat Xiaomi bisa jual di level segini Karena fingerprint scannernya belum di dalam layar Dan ini adalah SIM tray ejector-nya Lalu ini smartphone-nya Tapi kita akan skip dulu ya smartphone-nya Kita lihat dulu nih di dalamnya Tidak ada headset Tapi dapat soft case Kemudian juga Kepala charger-nya sudah yang support 33W Dan ini sudah USB Type-C tentu saja Dengan aksen warna orange Di ujung kabelnya Baik yang Type-C-nya maupun yang Type-A-nya Kemudian Kita lihat disini Kepala chargernya Cukup besar Dan aksen warna orange lagi Dan outputnya 5V 3A 15W 9V 3A 27W 12V 2,25A 27W 20V 1,35A 27W 11V 3A Maximal 33W Semoga Oh iya Ini ketutup plastik buram Atau kertas buram seperti ini Jadi tadi kurang kelihatan mungkin Kira-kira kayak gini Semoga Saya berharap Bahwa smartphone-nya tetap ngangkat 33W-nya Dengan kepala charger yang support power delivery Soalnya saya ngecas di rumah Pake Baseus Gun Pengennya sih gak usah nambah casan baru ya di bawah Oke Ini dia warna Glacier Blue-nya Saya pikir tadinya lebih dekat ke putih Tapi ini beneran biru Yang Redmi Note 10 Saya ambil yang warna hijau Gradasi Ini birunya Kece sih Cuma Di kamera agak silau Kalau dimiringin kayak gini Kelihatan nih warna biru aslinya Dan ini keren nih Aksen Yang memotong Back cover-nya Dari frame pinggirnya Jadi gak polos banget gitu ya Jadi gak lurus-lurus aja Yang kayak gini Saya suka detailnya Termasuk detail dari penampakan kameranya Ini kameranya Dua tingkat Jadi yang tingkat pertama Ini buat Apa nih Infrared ya Bukan Pokoknya ada LED flash Kemudian ada tisik merah Saya belum tau ini apa Ultra premium tulisannya Itu tingkat pertama Dan tingkat kedua Baru kameranya Dan di sisi atas Ini rari dipapas lurus Ini mengingatkan saya Sama Vivo X50 series Serius Tapi gak apa-apa Desain smartphone kan sekarang Memang udah Banyak yang mirip-mirip So Terima aja Nikmatin aja Tapi Yang jadi pertanyaan saya Adalah kenapa Xiaomi memindahkan Jack audio Ke sisi atas Saya sih terbiasa Di sisi bawah ya Tapi kebiasaan orang juga sih Katanya yang Kalau yang sambil Ditaruh gini Buat karaoke Atau buat apa Enakan di sisi atas Oke lah Terima aja Disini ada loudspeaker yang kedua Kemudian ada noise Cancer microphone Dan ini adalah Infrared blaster Ini dipapas lurus Kalau di presentasinya Alvin Katanya biar Ini enak Megangnya Pake telunjuk Eh telunjuk Kelingking Kelingking sorry Sisi bawah juga dipapas lurus ya Dan ada microphone Port USB Type-C Dan speaker grill Berupa 3 buah lubang Ini apakah Frame nya Logam Saya bertanya-tanya Si Redmi Note 10 Pro ini Back cover nya Glass Tapi saya yakin Frame nya bukan logam Suhunya tidak dingin Beda sama suhu cutter Saya yang dingin Dan tidak ada garis Antena Serta suaranya Nah kalau di sudut-sudutnya Suaranya lebih solid Ya pokoknya Kalau yang udah tau Silahkan komen ya Ini frame nya logam Atau bukan Saya masih menerka-nerka ini Kalau sisi belakangnya sih Glass Udah pasti kerasa Dan Keren Tidak mudah kotor ini Sebetulnya Kalau bisa tanpa casing Saya lebih suka Pake smartphone Tanpa casing Tapi licin Cukup tipis ya Smartphone nya Dan Si lubang charging nya Dikasih penutup Di casing nya Sebetulnya saya gak terlalu suka Karena ini bikin lama Pas mau ngecas Harus buka dulu Tapi menutupi Kemungkinan debu masuk ya Di sisi kanan Kita bisa lihat Tombol power nya Tidak terlalu menonjol Dan ini juga Mengandung Atau terdapat Di dalamnya Fingerprint scanner Ini adalah Volume rocker Di kanan Di kiri Hanya ada Sim tray ya Kita akan buka Sim tray nya Oke Triple card slot ya Jadi storage nya Masih bisa ditambahkan Micro SD Tanpa mengganggu Fungsi dual sim nya Oke lah Kita akan coba Nyalakan Dan habis ini Kita akan lihat Versi software nya Sama sisa storage nya A few moments later Oke tulisannya You are ready to rock Tapi masih loading apps Dan tadi saya lupa Gak Ini ya Gak mention Atau gak absent Isi kelengkapannya Yaitu panduan pengguna Ini Redmi Note 10 Pro Panduan pengguna Seperti ini isinya Dan juga ada Kartu garansi nya Yang baru ya Seperti ini Ini 5 langkah Cepat Klaim garansi anda Ringkasan garansi anda Dan daftar Service center nya Yang ada 23 plus 2 layanan Multi brand Dan ini dia Layar AMOLED nya Yang sedikit disayangkan Memang tidak ada Fingerprint scanner Di dalam layar Tapi buat level harganya Segini udah kece banget sih Kita akan tes sedikit Fingerprint scanner nya Instant banget juga Jadi gak masalah ya Dan buat kamera depan Kecil banget di tengah Oke Kalau masalah posisinya Di sudut di tengah Atau di sudut kanan Itu masalah selera juga Kalau saya lebih suka Di sudut kiri Karena Tidak mengganggu Saat diputar Jadi landscape gini Buat ini ya Control di game Dan juga Kayaknya kalau buat ini Notification bar Gak kepotong di tengah Jadinya Nyambung semua Tapi balik lagi ke selera ya Sekarang kita lihat dulu About phone nya Di setting Ini about phone Ini MIUI versinya 12.033 stable Dengan Android versinya 11 Ya Kemudian security update nya Di 1 Maret 2021 Dan dari 128 GB Storage nya terpakai 18,9 GB Artinya Free nya 109,1 GB Kemudian kita akan lihat All specs RAM nya 8 GB CPU nya octa core Maksimal 2,3 GHz Ada OS on display Oke Jadi di Layar AMOLED nya Salah satu kelebihannya adalah Bisa menampilkan OS on display Saya sih biasanya cuma Minta Ada ini aja sih Jam sama notif ya Kita akan coba Oke Bisa dipilih warnanya Ini mengingatkan saya Waktu pakai Xiaomi Mi 9 dulu Kayaknya itu terakhir Device Xiaomi Yang pakai AMOLED Yang saya pakai Eh nggak deh Mi Note 10 Iya Mi Note 10 juga Iya ya AMOLED juga ya Iya Saya tuh sekarang lagi Ini deh Menerka-nerka Gimana perasaannya Teman-teman Yang pengguna Xiaomi Mi Note 10 Sama Mi Note 10 Pro Begitu melihat Xiaomi rilis Redmi Note 10 Pro Di harga 3, sekian jutaan Sudah AMOLED Sudah ada OS on display Kameranya juga sama-sama 108MP Memang tidak sebanyak Jumlah kameranya Mi Note 10 Sama Mi Note 10 Pro Dan juga Mi Note 10 Sama Mi Note 10 Pro ini ya Fingerprint scanner-nya Udah di dalam layar Dan sudah closed screen Tapi overall Speknya Bisa jadi lebih bagus ini ya Sudah Snapdragon 732G Dibandingkan 730 Kemudian juga sudah 120Hz layarnya Ya Semoga Nggak sampai putus asa Terus Jual murah Buat ganti ke ini Karena Mi Note 10 juga Bagus sih kameranya Night mode-nya Ya bukan Bukan night mode Auto mode Di night Itu keren banget Nggak usah masuk ke night mode dulu Udah keren Begitu masuk ke night mode Udah kinclong banget Oke lah Gitu aja dulu kali ya Unboxing dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini Mau lihat bloatware-nya Ini ada Netflix Lazada Games ada 6 Ada PUBG Mobile Apa tuh? GIF Pokoknya ada GIF Pack-nya gitu ya Bonus Sama ada 9 aplikasi lain Facebook Ya bisa nggak dibilang Bloatware sih Kepake Facebook Buat login kesana kesini Jadi 8 lah ya Amazon TikTok Ikiyi LinkedIn PPS Office Saya suka kepake juga 7 berarti Noveltoon Snackvideo Booking.com Snackvideo Kita segera uninstall Bisa? Bisa TikTok Uninstall Bisa? Bisa dong Mantap Sudah Kalau udah di uninstall mah Seneng lah Ya ini dia Xiaomi Redmi Note 10 Pro Device baru Xiaomi Yang memang kece banget Harga Versus speknya Izinkan saya coba dulu Dalam penggunaan sehari-hari Desain kece Layar kece Spek kece juga ya Harusnya performanya juga kece Tinggal kita nanti ulik lagi Apa saja sih Yang didapatkan experience-nya Setelah pakai Mungkin beberapa hari Atau beberapa minggu Ya Makanya jangan lupa Subscribe dan nyalakan Lonceng notifikasinya Biar nanti nggak ketinggalan Video terbaru Termasuk nanti akan ada Device Xiaomi yang lain Yang juga saya beli So tungguin ya Oke gitu aja dulu Jangan lupa Buat harimu lebih menyenangkan Dan juga berbahagia Dan selalu bersyukur Dari kota Cimahi Al-Ghudmumit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax